Halo semuanya, saya akan memberikan tips untuk anda yang mau pasang tempat tidur secara mudah jadi tempat tidur, kadang kalau anda beli tempat tidur ya baik itu di Jepara ataupun di daerah lain itu terkadang mengalami kesulitan bagaimana cara settingnya, jadi bagaimana cara nyetelnya kadang kan tidak menyediakan, kalau kita produsen kan kadang tidak menyediakan tukang untuk nyetel ke rumah karena ongkosnya mahal, jadi kadang juga ada sih supir kadang mau, cuma terkadang ada yang tidak mau pasang mungkin anda punya inisiatif bagaimana sih caranya pasangnya gitu, sebenarnya simple dan mudah jadi tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya anda tahu kapan-kapan kalau anda beli tempat tidur di Jepara atau di tempat lain, anda bisa pasang sendiri ya, dengan satu jenis tempat tidur tentunya jadi jangan di skip, tapi jangan lupa sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini ya oke terima kasih, silahkan ditonton video ini oke langsung saja yang pertama anda siapkan bagian kepala tempat tidur jadi bagian kepala ini adalah bagian sandaran ya kemudian yang kedua siapkan bagian kaki tempat tidur bagian kaki tempat tidur ini bagian saat anda berselunjur nah ini yang saya jelaskan untuk bagian kepala dan bagian kaki yang biasanya ada di depan atau tempat tidur di Jepara ini adalah bagian kaki, jadi bagian-bagiannya akan kita sampaikan dulu nanti baru kita mulai proses untuk cara penyetelan kemudian yang ketiga adalah bagian sampingnya, jadi ada kayu papan bagian samping tempat tidur ini harus ada, jadi anda siapkan dulu, nanti bagian sampingnya akan seperti ini ya nah ini bagian sampingnya, kalau anda kurang jelas modul tempat tidur lain kurang lebih sama lah untuk yang bagian samping seperti ini kemudian yang selanjutnya kita siapkan anak-anak papan atau bagian jari-jari ini adalah fungsinya untuk menahan kasur nanti di bagian bawah kasur atau spring pad anda ini bagian jari-jari ini juga harus ada ya jadi kalau anda beli bagian jari-jari ini biasanya memang terpisah memang semuanya terpisah, jadi seperti ini nanti kalau jadi ini bagian jari-jari kemudian siapkan baut atau skrup bautnya nanti ini untuk menguatkan jadi untuk menguatkan bagian-bagian antara samping papan tadi dari ke kepala tempat tidur sampai ke kaki tempat tidur kemudian siapkan kayu bagian tengah jadi kayu bagian tengah seperti ini iya jadi untuk yang pertama adalah pasang bagian kepala dan kaki tempat tidur berjajar seperti ini jadi pastikan ruangan anda cukup biasanya kalau tempat tidur sih ini ukurannya 2 meter ya siapkan bagian samping jadi setelah kepala dan kaki selesai siapkan bagian samping nanti jadi yang pertama itu dipasang di bagian samping dulu bagian samping nanti dipasang ke bagian kepala dan kaki itu ada lubangnya ya jadi ada lubangnya nanti buat naruh bautnya nanti dimasukin nanti kita kasih lihat untuk baut yang akan dimasukkan jadi kepala dan kaki yang bagian samping dimasukkan ini minimal dua orang pasang ya jadi kalau satu orang tuh susah sekali bisa tapi susah jadi pastikan anda punya teman nah ini dimasukkan itu kita lihat bahwa bautnya itu dimasukkan ya jadi dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan nah baut ini nanti dimasukkan ke dalam lubang kemudian diputer muternya nanti pakai paku juga bisa nanti pakai baut-baut yang kecil juga bisa jadi nanti kalau diputer nanti secara jarum jam nanti dia akan kuat dia akan kuat ya jadi pastikan paku apa baut ini sudah anda kencengin ya udah ada kencengin sampai benar-benar kenceng sampai benar-benar kuat jadi ketika anda lepas nanti tempat tidurnya nggak akan rubah ataupun nggak akan jatuh ini berlaku untuk bagian papan kanan dan kiri tekniknya sama jadi ini untuk tempat tidur yang seperti baut yang seperti ini memang kadang-kadang ada tempat tidur yang portable yang nggak pakai baut ya tapi ini khusus yang pakai baut tekniknya seperti ini bagian kanan dan kiri papan sama maka prosesnya akan lebih mudah karena kadang yang yang sulit tuh yang bagian ini ya kemudian panjang kayu bagian tengah biasanya kayu yang bagian tengah ini lebih besar dari yang kecil-kecil tadi ya jadi lebih besar dan lebih panjang ini bagian tengah fungsinya untuk memuatkan kalau yang ini belum ada papan tengah itu terlihat ya nah bagi pasang yang bagian tengah ini pastikan eh udah menempel biasanya tinggal masang sih tinggal masukin karena udah distel dari jeparanya ini yang bagian tengah masukin kemudian siapkan kayu jari-jarinya kalau ini yang jari-jarinya ini nanti ada dua model yang pertama kayak gini nanti pastikan ini masuk ke dalam lubang yang yang segitiga karena ini fungsinya untuk mengunci supaya bagian kanan dan kiri kayu pada tempat tidur bagian samping tuh nggak melar ya biasanya ada dua jari-jari ada dua kayu ada dua papannya jadi nanti fungsinya untuk mengunci supaya nggak melar kanan dan kiri kemudian tinggal anda pasang bagian eh bagian yang kaki apa jari-jarinya setelah ini maka akan selesai jadi mudah sekali sebenarnya jadi kalau anda perhatikan video ini pasti sudah sangat jelas dan sudah sangat apa ya kalau anda mau pasang pasti mudah kalau dengan teknik-teknik apa dengan mudah tempat tidur yang sama seperti ini nah ini nanti di jajar satu persatu sampai semuanya selesai seperti ini kalau nanti selesai nanti seperti ini seperti ini juga nanti tinggal kasih triplek atau atau papan tipis atasnya baru nanti dikasih springbed atau kasun dan ini hasil endingnya itu udah dikasih triplek dan ini Alhamdulillah udah kepasang di rumah pelanggan saya oke jadi tadi adalah tips untuk anda yang bingung gitu untuk nyetel tempat di setting tempat tidur sampai selesai jadi setting tempat tidur ini adalah saat tempat tidur yang sejenis yang satu jenis jadi kalau yang mudah lain ada yang pakai enggak pakai skrup seperti tadi juga ada tapi untuk yang sejenis seperti ini ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kalau anda enggak punya tukang pas tukangnya mungkin keluar mungkin pas pembantu atau yang lainnya enggak ada di rumah atau pas anda ibu-ibu yang lelakinya enggak ada di rumah gitu ya enggak suaminya suaminya enggak ada di rumah ini bisa anda jadikan referensi ya jadi di tonton video ini anda sudah pasti bisa untuk nyetel tempat tidur ya jadi rata-rata tempat tidur ini itu dari jepara yang model-model jadi jepara kalau yang tadi kan catduko itu jadi catduko tetapi tekniknya sebenarnya sama seperti tadi cuma kadang pola skrupnya atau bautnya itu yang beda tetapi tekniknya sama seperti tadi jadi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terus channel ini dukung kami ya supaya lebih maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati